Bagi informasi lainnya, pemirsa sejak harga tiket pesawat naik dan adanya jalan tol Jawa Utara membuat jumlah penumpang pesawat yang tercatat di Angkasa Pura II menurun hingga 20%. Menurut eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Ibut Astono, penurunan terjadi pada semua penerbangan sehingga dirinya melakukan langkah berupa insentif bagi maskapai penerbangan. Tingginya harga tiket pesawat dan keberadaan jalan tol Jawa Utara tidak hanya membuat jumlah penumpang berkurang tapi juga jumlah penerbangan. Menurut eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Ibut Astono, penurunan terjadi pada semua rute penerbangan di wilayah Angkasa Pura II, yaitu di Pulau Jawa. Untuk mengatasi hal tersebut pihaknya memberikan intensif khusus bagi maskapai penerbangan. Misalnya jika ada maskapai yang mau membuka rute baru, akan diberikan penggratisan landing fee. Dengan pemberian insentif bagi maskapai penerbangan, pihak Angkasa Pura II, Ibut Astono, penurunan penerbangan itu kemana saja? Masa Pura II berharap harga tiket pesawat bisa kembali normal.